Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman jumpa lagi ya di channel tentang android 123 oke pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber yang lagi ingin melewati link adfly ya teman teman ya oke bagi kalian semua yang ingin mendownload atau melihat sesuatu di website nah mungkin itu ada link adfly yang harus dilewati ya teman teman contohnya mendownload sebuah firmware atau file ya teman teman oke kali ini saya akan mencoba memperhatikan ke kalian semua cara yang paling mudah melewati link adfly ya teman teman oke contoh ya ini link adfly yang saya punya kita salin ntar lebih jauh ya teman teman ya oke masuk ke browser kalian ya di sini saya menggunakan browser samsung ya dari hp samsung ini bawang hp samsung nah jika kalian menggunakan chrome bisa juga ya teman teman ya tapi semuanya juga sama ya oke saya akan menempelkan link adfly disini oke yang pertama pasti kalian menemukan halaman seperti ini ya teman teman ya kita klik blog seperti ini ketika ada tulisan lewati kita klik saja lewati nah di bagian sini yang teman teman mungkin yang agak sulit dilewati ya teman teman soalnya disini banyak banyak iklan ya banyak iklan terus websitenya selalu prepaste ya teman teman jadi kalau kita menunggu mungkin agak lama teman teman oke karena seperti ini kita klik garis 3 nih seperti ini dan kita langsung masuk ke versi desktop teman teman ke versi desktop nah disini langsung kita diarahkan ke halaman yang kita tuju teman teman seperti itu mungkin itu cara mudahnya ya teman teman ya kalian tinggal masuk ke versi desktop dan kita dimudahkan untuk melewati link adfly oke oke kita coba sekali lagi ya oke kita coba kita satu kali lagi tidak menggunakan link adfly yang ini kita coba lagi yang lain kita coba kita coba yang lain ya temannya oke kita saling lagi ke browser yang kalian gunakan masing-masing oke sekarang kita lanjut oke kita langsung seperti tadi ya klik blog dan kita tunggu detiknya nah langsung klik lewati nah akan seperti ini lagi kita coba cara yang tadi ya teman teman ya cara menggunakan tutorial kita kali ini semoga bisa bermanfaatnya buat kalian semua yang nonton video ini oke oke jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe like dan share ya teman teman ya biar ada update terbaru dari channel kami oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh